Menjelang perayaan tahun baru 2024, kepolisian kembali melakukan pemantauan arusau lintas via udara. Titik pemantauan meliputi Talci Kampek, wilayah Jakarta, Merak, hingga Pelabuhan Bagauhani Lampung. Menjelang pergantian tahun menuju 2024, kepolisian terus bersiaga untuk melakukan pengamanan. Tidak hanya pengamanan dari darat dengan rekayasa lalu lintas, namun juga melakukan pantauan udara. Pemantauan udara oleh kepolisian kembali dilakukan pada minggu pagi. Titik pemantauan meliputi Talci Kampek, wilayah Jakarta, Merak, hingga Pelabuhan Bagauhani Lampung. Juri Bicara Satgas Humas Operasi Lelin 2023, Kombespol Adeyaya Suriana menyebut arus lalu lintas cukup lengang dan terkendali. Hari ini, operasi kepolisian dengan sandi operasi Lelin 2023, sudah kesekian kalinya akan melakukan pemantauan udara. Dan khusus untuk hari ini, kita akan memantau titik-titik atau lokasi-lokasi yang kita berkirakan merupakan konsentrasi masa, apakah itu tempat tiburan, tempat wisata, maupun arus lalu lintas. Kita akan tahu bahwa hari ini adalah sudah masuk pada fase arus balik. Arus balik yang tentu sasarannya adalah jalan raya, tempat penyeberangan, dan hari ini kita akan melihat bagaimana situasi di penyeberangan yang menghubungkan antara kedua pulau, yaitu pulau Sumatera dengan pulau Jawa, yaitu di Merak dan Bakahoni. Jadi kita akan pantau seperti apa, kondisi, situasi, arus keluar masuk, apakah itu dari pulau Jawa mempunyai Sumatera. Lebih lanjut, Kombes Pol Adeyaya Suryana menyimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi ke tempat keramaian, mengingat malam ini diprediksi terjadi kemacetan pada perayaan tahun baru. Kami melakukan pemantauan tempat-tempat rekreasi khususnya di pantai. Ya, kami lihat tadi di pantai Anyer, pantai Carita, cukup banyak kegiatan masyarakat yang melaksanakan liburan di pantai tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya malam ini adalah puncak daripada kegiatan perayaan tahun baru. Kami menghimbau ada beberapa titik yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk acara pergantian tahun. Yang menghimbauannya adalah, jangan menggunakan kendaraan pribadi untuk ke titik-titik perayaan tahun baru. Karena dimungkinkan nanti akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Saya kira itu. Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!